selamat datang kembali di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara copy file dari laptop atau komputer di Windows 10 ke flash disk atau sebaliknya untuk kali ini saya akan jelaskan tiga cara copy file ke flash disk yang pertama dengan cara klik kanan copy and paste yang kedua kita bisa menggunakan cara klik kanan file yang dipilih dan pilih send to ke flash disk yang ketiga dengan cara drag and drop jadi kita coba saja ketiga cara ini mana yang paling mudah silahkan digunakan setelah itu saja saya juga akan membahas bagaimana cara copy satu folder atau satu file saja atau mau copy beberapa file atau meng copy semua file sekaligus ke flash disk yang terakhir saya akan menjelaskan apa sih perbedaan cut dan copy Oke kita langsung saja praktek cara copy dan paste-nya yang pertama kita buka dulu Windows Explorer dengan cara klik kanan di start menu kemudian pilih yang file explorer ini di Windows 10 kalau di Windows 7 atau Windows 7 itu klik kanan pilih yang Windows Explorer dan diklik maka akan tampil jendela seperti ini untuk membuka Windows Explorer di Windows bisa juga dengan menekan tombol Windows ini di keyboard plus L maka akan tampil jendela file explorer sekali lagi bisa juga dengan menekan tombol Windows plus L oke yang pertama kita klik dulu dis PC untuk memastikan jumlah drive yang ada di laptop atau komputer kita disini ada tiga drive yang ada di laptop ada CD dan F ini adalah drive dari komputer atau laptop kita masukkan dulu colok USB flash disk kita maka secara otomatis kalau sudah terhubung kita refresh ada drive baru sebelumnya sampai F maka ada drive baru nama G ini bisa kita lihat kapasitasnya ini adalah sekitar 8GB sebenarnya 8GB cuman berkurang sedikit untuk keperluan lainnya ini adalah USB flash disk yang baru dicolok jadi bisa juga dilihat dengan label yang ada di flash kita masing-masing kapasitasnya berapa oke ini adalah flash disk kita yang sudah terhubung bisa juga dipastikan dengan disini kalau misalnya terhubung dia ada tangan tanda seperti USB kalau sudah terhubung dan bisa juga kita lihat di bagian bawah sini USB drive G atau disini ini eh USB kita yang sudah terhubung bisa juga lihat disini oke kita langsung saja proses copy dan paste tiga cara yang pertama kita masuk dulu ke file yang mau kita copy saya sudah siapkan filenya ini hanya contoh saja oke cara yang pertama klik kanan copy setelah copy masuk ke USB drive kita kembali ke disk PC masuk ke USB drive klik kanan paste ini cara yang pertama cara yang kedua kita balik lagi ke drive kita klik kanan sencu kita pilih yang USB drive G ini adalah flash disk drive kita maka dia akan mengirim ke USB drive kita cek dulu beli lagi ke disk PC ke USB drive G oke ini sudah masuk cara yang ketiga kita balik lagi ke disk PC dengan menggunakan drag and drop caranya di klik tahan klik tahan yang lepas geser ke USB drive G seperti ini maka ini akan masuk ke sini oke cara yang pertama saya ulangi klik kanan copy kemudian masuk ke drive USB drive G kemudian paste scars kembali ke nick langsung kemudian paste cara yang kedua balik lagi ke disk PC klik kanan sencu ke USB drive G klik kanan sencu ke USB drive g kita lihat sudah masuk cara yang ketiga dengan drag-and-drop bisa juga dengan cara kita buka lagi satu Windows Explorer bisa juga kita buat begini bisa juga begini drag-and-drop Oke sekali lagi drag-and-drop atau begini Oke itu adalah tiga cara untuk copy dan paste ke flashdisk kemudian kita bagaimana cara copy satu folder satu file berapa file atau semua file kita balik lagi ke disk PC Oke untuk copy satu folder kamu copy satu folder silahkan klik satu folder ini klik kanan copy kemudian pindahkan ke USB drag maka satu file yang ada dalam satu folder akan tercopy semuanya klik sambil menunggu copy cara yang kedua copy cuman satu file kita cek sudah tercopy copy semua sama dengan persis yang di drive sebelumnya Oke cara kita copy satu file tinggal dipilih yang mau dimana yang mau di copy saya mau copy yang ini tinggal diklik pilih kemudian copy masukkan ke USB drive Oke sudah cara yang ketiga copy hanya beberapa file kita balik lagi ke USB drive Oke misalnya cek case-case nya begini kita hanya ingin mengcopy beberapa file saja misalnya ada hanya empat file dari dari file dalam folder ini kita setel kita pilih caranya diklik satu kemudian tekan kontrol kontrol di keyboard ditahan kontrol jangan dilepas sampai file yang sudah dipilih sudah selesai oke masih tekan kontrol tiga empat lima enam jadi file yang sudah dipilih dia akan berwarna seperti kebiru biruan jadi yang sudah saya pilih yang sudah saya pilih disini satu dua tiga empat lima enam kemudian tekan tombol kontrolnya dilepas pastikan kursor ada di area file yang kita pilih Oke pastikan kursor yang pastikan kursor kita ada di area file yang kita pilih kemudian klik kanan klik copy file maksudnya lagi ke USB drive G Coba saya buat folder baru beberapa file oke ada enam file ya yang saya saya pilih tadi copy semua file Oke copy semua file ada ke misalkan copy satu folder tinggal diklik seperti tadi kami saya ini kita mau copy semua bisa dengan blog seperti ini bisa bisa juga dengan tekan ctrl-a maka dia akan terblok semua saya ulangi tekan ctrl-a maka dia akan terblok semua Oke kita copy kenapa? enak 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 Oke sambil menunggu yang terakhir saya akan menjelaskan apa sih perbedaan cut dan copy Oke ini sudah ya sudah copy semua perbedaan cut dan copy Oke supaya jelas saya buat dua layar seperti ini kalau cut maka file di aslinya akan ketika di paste file yang ada file aslinya akan dipindahkan atau menghilang tapi ketika kita copy maka file ada yang di drive sebelum di paste masih akan tetap ada contohnya begini misalnya saya klik cut maka dia akan berwarna abu-abu ketika saya paste maka file yang ada di komputer kita atau di PC akan hilang atau dipindahkan ke flashdisk itu adalah cut kau copy dia menggandakan di drive juga menggandakan di USB drive jadi file nya ada ada dua kalau pakai menggunakan cut maka file ini akan di dipindahkan maka file yang disini akan dipindahkan atau hilang baik tutorial saya cara copy file ke flashdisk pertama cara copy dengan copy paste kemudian sencu drag and drop copy satu folder copy satu file copy beberapa file copy semua file dan kebedaan muka dan copy sekian video saya kali ini sekiranya ini memang bermanfaat silakan like silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati